Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Sumaya masuk Islam Ia yang berasal dari Rusia dan lahir di Siberia Tapi terakhir kali ia tinggal di Moskow Rusia Jadi sebahagian hidupku di Siberia Sebahagian hidupku di Moskow Bagian dari hidupku disini di Uni Emirat Arab Bukannya di channel Overcome TV Ia lahir di negara komunis bahkan keluarganya bukan komunisme Itu adalah negara sehingga tidak ada agama apapun disana Mengenai Tuhan tidak ada Tuhan yang ada hanya manusia Dan kehidupan serta peraturan masyarakat Kan mereka kita berasal dari monyet Yang mana saya tidak pernah mengerti Saya bilang kok begini Oh saya tidak mau untuk menjadi jujur-jujuku nantinya Hal yang membuat diriku tertarik pada Islam adalah panggilan untuk berdoa Tapi saya pernah mendengarnya sebelumnya Tapi kapat ini tidak seperti dari satu masjid atau di suatu tempat Saya sudah mengucap dua kali masyadat belum lama ini Tapi selama ini saya menyebut diri saya sebagai muslim Dan saya mengucapkan syahadat karena masyarakat mulai berkata Coba buktikan Sebelumnya saya seorang desainer Jadi saya selalu terlalu terkreatif dengan diri saya sendiri Dengan gaya rambutku Pakaian ku bahkan apapun itu Jadi orang melihat saya dengan cara yang berbeda Dengan rambut biru pendek seperti laki-laki Subhanallah Itu darinya Begitulah selalu langkahku kemanapun aku pergi Alhamdulillah itu untuk dia bukan untukku Sejujurnya saya sama sekali tidak menyukai orang seperti itu Bagi saya Jika ada yang mengalami kecelakaan di jalan Dan seseorang menabrak anjing atau kucing Dan pada asan yang sama Ini akan terjadi pada manusia Saya akan melompat ke kucing ini Subhanallah Sumungguh membantu mereka Karena setiap orang berbeda Maksud saya Saya bertemu banyak orang dalam hidup saya Banyak orang yang berbeda Dan kadang-kadang Tapi kurang bagus Tapi kebanyakan tidak banyak Sekarang saya mencoba mengubah cara ini Bagaimana saya bisa melakukan itu Dan saya melihat dengan orang-orang Ada orang yang baik juga Dan Alhamdulillah semua cewek yang sekarang ada di tengah Sebagian besar bagus Mereka mempunyai karakter yang berbeda Segalanya berbeda Tapi dari dalam saya bisa menerimanya Ucap saja Tuhan Tuhan Allah Dan setelah itu datanya mudah Ini seperti ketika Anda kotor dengan sesuatu Perlahan-lahan masukkan air Dan menjadi basah Dengarkan diri Anda sendiri Dan lanjutkan ke langkah berikutnya Dan level berikutnya Itu ada di dalam diri kita Setiap manusia yang terlahir beragama Islam Jadi bagaimanapun juga Negara ini jagupannya Semua orangnya Tapi di dalam kita masih membutuhkan ini Jadi ketika Anda mulai mendengarkan diri sendiri Terlebih dahulu Insya Allah akan datang